Halo teman-teman ketemu lagi dengan tukang amplas di video kali ini proyek kita akan mengerjakan frame roadback yaitu spesialis raw bike dan kondisinya seperti ini catnya masih ori jadi ini warnanya dia hitam tapi ada sebagian yang terekspos raw carbonnya lalu dibalut dengan sedikit grafis warna putih dan tulisannya pun juga warna putih nah ini kepunyaan Mas Habibi yang ada di malam beliau diminta di repaint ulang jadi nanti tetap di ada raw carbonnya sebagian kemudian motif topografi jadi ini framenya sudah kita amplas guys kalian bisa lihat cat lamanya sudah kita habiskan sampai ke raw carbonnya jadi bagian depan itu nanti raw karbonnya tetap kita utuhkan atau tetap kita expose supaya kelihatan serat karbonnya asli nah ini di bagian fog juga sudah kita amplas untuk membuat motif karbonnya tetap muncul jadi tidak kita epoksi kita gunakan primer yang basicnya dia itu warna bening guys nah ini kita pakai PU2K primer clear punyanya belcode ini produk baru guys dan akan kita coba jadi dia sebagai primer cuma sifatnya bening atau seperti clear nah langsung saja kita aplikasikan untuk rasu perbandingannya kalian bisa baca sendiri sesuai ketentuannya di kalengnya jadi ini kita semprotkan kalian bisa lihat kan nah dia tidak seperti clear bening cuma dia fungsinya sebagai primer gas oke lanjut kita semprotkan dulu primer clear nya belcode kita semprotkan full ke seluruh bagian frame setelah itu ini keringnya cepat dia sekitar satu sampai dua jam saja sudah kering dan siap untuk sanding lagi jadi dia tetap muncul raw carbonnya tapi kita tetap bisa mengkoreksi biasanya kalau kita habiskan sampai habis catnya itu muncul bintik-bintik lubang jarum pada serat karbonnya guys jadi ini sebagai primer selain itu juga memudahkan kita untuk koreksi jadi setelah ini kita diamkan dan kita amplas kembali hasilnya seperti ini guys ya sama seperti tadi cuma ini kan sudah terlapisi primer clear nah seperti ini guys ini sudah terlapisi dan siap untuk naik ke warna nah warna yang akan kita naikkan adalah warna hitam dulu guys jadi warna hitam nggak full jadi bagian belakang tengah ke belakang gradasi sementara yang di bagian depan itu tetap kita utuhkan nggak kita semprot chat kemudian kita naikkan lagi warna bunglon jadi yang sudah kita dasari warna hitam tadi kita semprotkan warna bunglon kemudian kita membuat pola topografinya kita masking menggunakan cutting sticker yang telah kita desain dan kita pola ini sudah kita pasang garis-garis hitam itu pakai emal cutting sticker ini lumayan lama pasangnya ribet juga karena harus menyesuaikan bentuk framenya guys lanjut lagi setelah itu kita timpa lagi dengan menggunakan warna hitam lagi guys jadi nanti supaya pola topografinya itu tetap warna bunglon lanjut lagi setelah kering ini waktunya pengelupasan untuk masking cutting sticker yang beluk bentuk motif topografinya tadi ini kita kelupas satu persatu pelan-pelan harus jeli juga setelah proses pengelupasan ini tahap selanjutnya masih kita clear lagi satu lapis kemudian kita amplas untuk meratakan nut polanya kemudian kita akan lanjut lagi ke proses pemberian logo-logo dan tulisan untuk logo-logo dan tulisannya kita pakai warna putih mutiara guys oke kurang lebih hasilnya seperti ini setelah proses pemberian logo-logo dan tulisan masih ada lagi nanti tahap pemberian stiker matte in taiwan dan kode seri orinya kemudian setelah itu kita lanjut ke proses finishing pengeklieran jadi ini kita clear eh dua tahap setelah itu kita tuh keras dan kering dan terakhir kita poles guys dan kita lihat hasilnya seperti apa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Hai perpaduan dengan raw karbon akan kita review hasilnya jadi di bagian vlog itu yang sisi luar dia raw karbonnya kelihatan lalu ada logo spesialis warna putih mutiara ini kalau dirapa sudah halus mulus enggak terasa napnya kemudian di bagian dalamnya ini di bagian vlog juga ada pola motif topografinya warna bunglon guys ini sama kalau dirapa itu enggak terasa napnya sama sekali jadi sudah halus kemudian di bagian headtube eh juga ada logonya spesialis warna putih mutiara dan ini sangat jelas banget terekspos raw karbonnya sampai di bagian top top ini dan selat karbonnya cakep banget dia besar-besar dan tertata nah gradasinya hitam ada di sebelah sini guys kemudian agak ke depan ada tulisan nama yang punya sepeda yaitu Mas Habibie and Muhammad guys ini warnanya putih juga kemudian lanjut lagi di bagian down tube seperti biasa ada tulisan spesialis seperti ini ini warna putih mutiara juga jadi kalau kita lihat dari dekat itu dia terlihat ada mutiara nya warna-warni guys nah ini dirapa juga sudah halus kemudian di sisi sini dekat situb ada tulisan rowback nya kemudian di bagian situb sini ada logo ke atas itu ada motif garis-garis putihnya kemudian yang keren itu ini guys pola motif topografinya yang kita buat kemarin ini warnanya pakai warna bunglon jadi dia ada warna ungu biru dan hijau juga cakep kan jadi ini enggak kelihatan cuma motif garis saja jadi dia semacam 3d ada warnanya macam-macam ini sampai ke belakang ke jenstai sini sampai ke atasnya juga guys lalu di bagian sini jenstai ada tulisan spesialis warna putih lanjut lagi ini saya tunjukkan untuk detail kekilapan dan finishing clear nya guys kalian bisa lihat clear nya sudah glowing maksimal kemudian hasilnya juga flat karena kita polis di bagian motif-motif topografi yang warna bunglon pun dia itu sudah mulus jadi kalau 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 dirapa itu nggak terasa napnya sama sekali nah seperti ini ini guys untuk motifnya kalian bisa lihat ketika kita goyang-goyangkan warnanya berubah-rubah kan jadi ini dia memang nampak seperti tiga dimensi warnanya berubah-rubah ada hijau biru dan ungunya di bagian raw karbonnya juga maksimal banget glossinya kalian bisa lihat terekspos banget untuk raw karbonnya atau serat motif karbonnya nah seperti ini Hai kemudian di bagian bawah untuk nomor-nomor seri orinya pun tetap kita utuhkan jadi tetap seperti orinya Hai dan kemarin tuh yang ribet dan butuh waktu lama itu membuat polanya ini guys karena untuk mendesain dan mengepaskan dengan bentuk framenya itu sangat sulit tingkat kesulitannya tinggi jadi memang cukup lama ini kemarin buatnya hampir mengerjakan ini saya hampir ada tiga mingguan guys karena memang lumayan ribet lah untuk prosesnya Hai lanjut lagi ini detail pada bagian fog nya jadi bagian fog di dalamnya itu juga ada pola motif topografi warna bunglonnya guys dan akhirnya selesai juga proyek kita kali ini ini siap untuk dirakit jadi akan dirakit di kediri sini kemudian nanti setelah jadi fullback mungkin akan dibawa pulang oleh Mas Habibie eh tidak lupa saya mengucapkan terima kasih mudah-mudahan puas dan suka dengan hasilnya mudah-mudahan juga video ini bermanfaat kita ketemu lagi di video-video selanjutnya selamat menikmati